Berikut ini merupakan hasil pertandingan BRI Liga 1 2023 hari ini Beserta kelas main top score dan top asis Serta jadwal selanjutnya Liga 1 2023 Oke langsung aja kita bahas bos Berikut hasil BRI Liga 1 Indonesia 2023 hari ini Jumat tanggal 8 Desember 2023 Pertandingan antara Dewa United vs Bali United Harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1 sama Pertandingan antara PSS Lehman vs Randusantara FC Berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan PSS Lehman Pertandingan antara PSS Makassar vs Bayangkara FC Harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1 sama Untuk kalian yang ingin melakukan transaksi Jangan lupa pakai BRI MO Karena sepak bola olahraganya BRI MO Mobile Bankingnya BRI MO berikan semangatmu Berikut daftar top score sementara BRI Liga 1 2023-2024 Di bengkak pertama ada David Dasilva dari Persib Bandung Dengan torehan 14 gol Dan di bengkak kedua ada Gustavo Almeida Dari Persija Jakarta dengan torehan 14 gol Berikut daftar top asis sementara BRI Liga 1 2023-2024 Di bengkak pertama ada Stefano Dilipali dari Borneo FC Dengan torehan 10 asis Dan di bengkak kedua ada Alexis Mesidoro dari Persis Solo Dengan torehan 9 asis Berikut daftar safekeeper dan umpan terbanyak Di ke-1 Indonesia 2023 di hari ini Untuk safe terbanyak masih dipimpin oleh Sonny Stevens Dari Dewa United dengan torehan 82 kali safe Sedangkan untuk umpan terbanyak Masih dipimpin oleh Cleberson Dari Maduro United dengan torehan 915 kali passing Berikut daftar kelas sementara BRI Liga 1 2023-2024 Di bengkak pertama ada Borneo FC Dengan torehan 45 poin Di bengkak kedua ada Bali United dengan torehan 40 poin Di bengkak ketiga ada Persib Bandung dengan torehan 39 poin Di bengkak keempat ada PSY Semarang dengan torehan 37 poin Di bengkak kelima ada Ranusantara FC dengan torehan 32 poin Selanjutnya ada Madurai United dengan torehan 31 poin Persi Kediri dengan torehan 30 poin Barito Putra dengan torehan 29 poin Dan ada Persija Jakarta dengan torehan 28 poin Di kelas main berikutnya ada PSY Semakasar dengan torehan 28 poin Dewa United dengan torehan 27 poin PSY Sleman dengan torehan 26 poin Persi Sulu dengan torehan 24 poin Persebaya Surabaya dengan torehan 23 poin Dan ada Persita Tanggrang dengan torehan 23 poin Sedangkan untuk peringkat dasar kelas main ada Arema FC dengan torehan 18 poin Persi Kabuh dengan torehan 15 poin Dan ada Bayangkara FC dengan torehan 12 poin Berikut contoh pertandingan selanjutnya BRD Liga 1 2023-2024 Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 Akan ada pertandingan antara Persebaya Surabaya vs Persinya Jakarta Yang akan digelar di Stadion Glorambung Tumuh Pada jam 15.00 WIB live di Indosiar dan V.com Selanjutnya akan ada pertandingan antara Arema FC vs Persi Solo Yang akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali Pada jam 19.00 WIB live di VD.com Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Borneo FC vs PSY Semerang Yang akan digelar di Stadion Segiri Samerinda Pada jam 19.00 WIB live di Indosiar dan VD.com Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 Akan ada pertandingan antara Madura United vs Barito Putra Yang akan digelar di Stadion Glorambung Madura Ratu Pemelingan Pada jam 15.00 WIB live di Indosiar dan VD.com Selanjutnya akan ada pertandingan antara Persita Tanggrang vs Persi Kabung Yang akan digelar di Stadion Indomik Arena Tanggrang Pada jam 19.00 WIB live di VD.com Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Persi Bandung vs Persi Kediri Yang akan digelar di Stadion Glorambung Lautan Api Pada jam 19.00 WIB live di Indosiar dan VD.com Pada jam 19.00 WIB live di Indosiar dan VD.com Pada jam 19.00 WIB live di Indosiar dan VD.com Pada jam 19.00 WIB live di Indosiar dan VD.com Pada jam 19.00 WIB live di Indosiar dan VD.com Pada jam 19.00 WIB live di Indosiar dan VD.com Pada jam 19.00 WIB live di Indosiar dan VD.com Pada jam 19.00 WIB live di Indosiar dan VD.com